Oke, kita lanjut ke soal nomor 18. Pukul 7.15, Susi bersepeda dari P menuju G dengan kecepatan 16 km per jam. 3.4 jam kemudian, Herman menyusul bersepeda dengan kecepatan 20 km per jam. Pukul berapakah Susi tersusul oleh Herman? Oke, berarti di sini kita disuruh untuk mencari pukul berapa gitu ya. Susi tersusul oleh Herman. Nah, di sini ada waktu, terus ada kecepatan gitu ya. Nah, berarti ini materinya itu mengenai susul-menyusul gitu ya. Oke, di sini aku gambarkan ilustrasinya gitu ya. Jadi, di sini ada P, ada Ki. Jadi, misalkan ini kota P, ini kota Ki gitu ya. Misalkan gitu. Atau ini tempatnya P, ini tempatnya Ki. Gampangnya gitu ya. Nah, di mana ini ada Susi nih? Susi. Nah, Susi ini bersepeda dari P menuju Ki. Set gitu. Nah, dia berangkat pukul 7.15. Nah, kecepatan Susi, misalkan kita ambil inisialnya ya. PS sama dengan 16 km per jam. Nah, dia nih udah berangkat nih, udah jalan nih, naik sepeda gitu kan. Nah, terus 3 per 4 jam kemudian, berarti 3 per 4. Berapa tuh? 3 per 4 jam. Berarti, 3 per 4 kali 60. Berapa nih? 45 menit gitu ya. Jadi, setelah Susi ini udah naik sepeda gitu ya, 45 menit gitu ya. Cuman kita nggak tau nih jaraknya berapa ya. Anggap aja nih, udah jalan nih 45 menit. Datang nggak si Herman ini? Herman nih. Ini Susi. Herman datang dari P. Herman. Nah, nyusul nih si Susi gitu. Nyusulnya dengan kecepatan 20 km per jam. Berarti kita ambil VH 20 km per jam. Nah, untuk waktunya si H, ya logikanya gitu ya, ketika udah lewat nih 45 menit, ya saat dia menyusul si Susi, ya berarti waktunya tuh ya makin mepet gitu kan. Dan ya logikanya, kalau dia menyusul gitu untuk mengejar ini, ya berarti dia bakal balap gitu kan. Artinya, ya dia balap gitu bersepeda gitu, jadi makin cepat gitu. Jadi, waktunya makin cepat, terus kecepatannya juga makin meningkat gitu ya. Makanya, ya kecepatannya 20 km per jam, makin besar gitu. Oke? Nah, makanya TH-nya di sini bakal berkurang. Artinya kalau berkurang, ya waktunya singkat gitu ya. Nah, berarti ya, lebih singkatnya dari mana? Dari waktu si Susi. Jadi, TS-nya ini adalah waktu si Susi. Terus, di sini TH-nya adalah tes Susi dikurang 3 per 4 jam. Jadi, kita anggap aja kurang 3 per 4, karena satuannya di sini adalah jam gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, untuk mencari pukul berapa gitu ya, Susi ini tersusul oleh Herman, berarti kita cari waktu si Susi gitu. Supaya kita bisa tahu nih, pukul berapa Susi tersusul oleh Herman gitu kan. Kan di sini kan fokusnya. Oke, berarti di sini kita bisa lihat, jarak dari P ke G ketika Susi naik sepeda dan juga Herman naik sepeda itu kan sama ya. Ya, berarti S Susi sama dengan S Herman. Nah, ingat lagi nih, di soal sebelumnya kan, jadi bahas bahwasannya S itu adalah V kali T. Berarti, V Susi kali T Susi sama dengan V Herman dikali T Herman. Nah, V Susi itu adalah 16. Jadi, kita ambil angkanya aja. Terus, dikali T Susi sama dengan VH. VH-nya itu adalah 20 dikali TH. TH-nya itu adalah TS dikurang 3 per 4. Nah, di sini 16 TS sama dengan, yang ini kita kalikan, berarti 20 kali TS, 20 TS. Terus, 20 kali min 3 per 4. Anggap aja 20 kali 3 per 4. Berarti dibagi 4, 1 dibagi 4, 5. Berarti 15 gitu ya. Berarti, dikurang 15 gitu ya. Nah, lalu, pindahkan ini ke ruas kiri, 16 TS-nya ke ruas kanan. Jadi, kita lanjut di sini aja, 15 sama dengan 20 TS dikurang 16 TS gitu. Gitu ya. Oke, ini udah pas ya, udah bener. Oke, berarti 15 sama dengan 20 dikurang 15. Oh, ini sorry. Eh, sorry. 20 dikurang 16 gitu ya. 20 dikurang 16 berarti 4 TS. Berarti, kita dapatkan TS-nya adalah, kita tinggal bagi 15 bagi 4. 15 bagi 4, jam. Nah, 15 per 4 jam, itu kan sama aja dengan, kalau kita ubah ke pecahan campuran, berarti kan dia tuh, 3, 3 kali 4, 12, sisa 3. Berarti, 3 per 4 jam gitu ya. Nah, tadi, 3 per 4 jam itu adalah, 4, 5 menit. Nah, berarti, kita dapatkan, ya, ini sama dengan 3 jam, ditambah 45 menit. Lalu, kita tinggal mencari pukul berapa sih Susi ini tersusul oleh Herman gitu ya. Karena kan kita udah dapat nih, TS-nya gitu ya. Nah, berarti kita tinggal jumlahkan dengan waktu si Susi ketika dia berangkat dari kota P menuju kota Ki. Nah, di sini, 7, 15. Nah, di sini, anggap aja kayak 3, 4, 5 gitu. 3, 4, 5. Berarti, ini kan berarti 15 tambah 45 kan 60. 7 tambah 3, 10. Berarti 10, pukul 10, 60 menit. Nah, 60 menit itu kan 1 jam ya. Nah, berarti tinggal ditambah 1. Nah, jadinya 11.00 gitu. Nah, sehingga ya, pukul berapa Susi tersusul oleh Herman, ya, pukul 11.00 gitu. Oke. selamat menikmati